Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak hebat bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya Sudah siap untuk belajar? Ayo kita membaca doa terlebih dahulu ya Agar ilmu yang kita dapat menjadi bermanfaat Hari ini kita akan belajar muatan pelajaran PPKN Untuk kelas 3 sekolah dasar tema 5 Yuk anak-anak simak baik-baik ya Sampai selesai Taukah kamu setiap suku memiliki makanan khas, tarian daerah, dan pakaian adat masing-masing Keberagaman tersebut merupakan karunia Tuhan yang harus kita syukuri Keberagaman hendaknya membuat kita makin bangga Kita juga harus menjaga persatuan bangsa Makanan khas daerah di Indonesia Setiap daerah di Indonesia memiliki makanan khas daerah masing-masing Berikut beberapa di antaranya Rendang dari Padang Rempet dari Palembang Gerak telur dari Jakarta Gudeg dari Yogyakarta Ayam Betutu dari Bali Tarian daerah Indonesia Setiap daerah juga memiliki tarian daerah masing-masing Berikut beberapa di antaranya Tari Jaipong dari Jawa Barat Tari Kecak dari Bali Tari Tortor dari Sumatera Utara Tari Piring dari Sumatera Barat Tari Saman dari Aceh Tari Saman dari Aceh Sumatera Utara Sumatera Utara pakaian daerahnya bernama Ulos Riau pakaian daerahnya Kebaya Labu Sumatera Selatan nama pakaian daerahnya Aisan Gede Bangka Belitung Bangka Belitung pakaian daerahnya bernama Paksian Jawa Barat pakaian daerahnya Dikenal dengan Kebaya Dan Sakapura Nama-nama suku bangsa di Indonesia Berikut daftar beberapa suku bangsa di Indonesia Suku bangsa Gaya Minangkabau, Batak, Simulu Palembang, Lampung Berasal dari daerah Sumatera Suku bangsa Betawi Sunda, Jawa, Madura, Tengger Berasal dari daerah Jawa Suku bangsa Bali Berasal dari daerah Bali Suku bangsa Banjar Berau, Dayak, Manyan, Kutai Berasal dari daerah Kalimantan Suku bangsa Hutan Minahasa, Bukis, Toraja Berasal dari daerah Sulawesi Suku bangsa Ambon dan Aru Berasal dari daerah Maluku Indonesia kaya akan keberagaman suku Keberagaman tersebut tidak boleh menimbulkan perselisihan Kita harus menjaga persatuan dan kesatuan antar suku di Indonesia Berikut beberapa contoh tindakan yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan Tolong menolong antara tetangga dan warga lain Menjalin silaturahmi dengan warga sekitar Tidak membeda-bedakan suku, ras maupun agama Menghormati umat agama lain Dan ikut gotong royong membersihkan lingkungan Berikut beberapa manfaat sikap persatuan dan kesatuan Meningkatkan rasa persaudaraan Menciptakan kerukunan antar warga Mengatasi semua perbedaan yang ada Dan memperlancar jalannya pembangunan nasional Anak-anak, pernahkah kalian melakukan kerja bakti seperti ini? Ya, kerja bakti adalah salah satu contoh perilaku yang menunjukkan persatuan di tengah keberagaman Berikut beberapa contoh pekerjaan yang dapat dilakukan dengan kerja bakti Membersihkan saluran air dan bantaran sungai Menabang cabang pohon yang lebat agar tidak tumbang Membersihkan sampah di jalan kompleks Dan memperbaiki jembatan desa yang rusak Persatuan dalam keberagaman dapat diterapkan di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat Manfaat hidup bersatu dalam keberagaman antara lain Memperluas hubungan keberagaman Menumbuhkan sikap toleransi Meningkatkan kerukunan Dan mengenal keragaman yang dimiliki orang lain Sekian anak-anak pembahasan materi pada hari ini Semoga bisa menambah wawasan kalian ya Jangan lupa kalian bisa mengikuti latihan soal yang ada di bagian akhir video ini Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh